Sambut masa tanam pertama jelang musim penghujan, ratusan warga desa Randegan Kulon di Majalengka menggelar acara adat sedekah bumi yang digelar rutin setiap tahunnya. Sedekah bumi ini diharapkan oleh para warga agar di musim tanam padi mendapatkan hasil yang melimpah. Setiap tahunnya warga selalu menggelar pesta adat yang biasa sering disebut oleh warga sekitar adalah pesta adat goar bumi atau sedekah bumi. Dimana dalam acara pesta adat sedekah bumi ini seluruh warga yang sebagian besar petani mendatangi lokasi tempat digelarnya acara adat sedekah bumi dengan membawa makanan hasil bumi berupa nasi tumpeng dan berbagai macam lauk dan daging ayam yang sengaja dibawa dari rumah masing-masing untuk dimakan bersama bahkan saling bertukar makanan satu dengan yang lainnya. Bumi ini insya Allah bisa terus dilanjutkan. Agar para petani mudah-mudahan hasilnya lebih baik. Ini ibu-ibu ini bawa apa saja? Bawa nasi dan labung. Ini setiap tahun rutin. Kalau disarankan belom sendiri selalu tradisinya juga bumi apa lagi? Bumi ini insya Allah bisa terus dilanjutkan untuk melaksanakan kumpulnya seluruh desa atau untuk bersinat rohmi. Atau bersinat rohmi mudah-mudahan persinat kita silat rohmi ini. Satu, kita bakal panjang ke temur. Yang kedua, insya Allah dijemarkan ke segi. Yang ketiga, insya Allah kalau kita meninggal akan dimautkan dalam keadaan terang di alam kumpulnya. Acara kemudian ditutup dengan doa bersalam. Dari Majalengka Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV. Salam, Tribrata. Jawa Barat, Eduard Ruspendi.